oke halo koncok hilap pagi guys morning koncok hilap ya ketemu saya lagi asli dari kelab motor ya kali ini video live aja ya video live tentang perawatan motor rutin ya jadi ini ada motor pario motor pario kilometernya udah Rp71.000 ya kita lihat nih nah ya Rp71.000 kelihatan ya sudah Rp71.900 sampai Rp72.000 ya guys ini kami lakukan perawatan lengkap jadi cek apa membersihin trotel ya ini keadaan trotelnya seperti ini ya ya keadaan trotelnya seperti ini trotelnya apa sih guys trotel ini lewat jalur udara jadi kalau motor injeksi ya jadi kalau motor injeksi itu kan jalur bahan bakar jalur bahan bakar dan udara itu beda ya jalur bahan bakar dan udara itu beda-beda jadi jalur bahan bakar itu mulai dari tanki di tanki itu ada filter bensin dan pompa full pump ya pompa bensin dan filter bensin ya ini kami cek juga filter bensinnya karena ini Rp71.000 jadi indikasinya kemungkinan pasti udah kotor filter bensinnya jadi motor injeksi itu jalur bahan bakar dan udara itu beda ya guys ya jadi bahan bakar itu mulai dari tanki jadi ada filter bensin yang harus diperhatikan ya kebersihannya terus pompa-pompa bensin selang kemudian ke injektor ya ini injektornya udah dilepas injektornya tadi menempel di trotel bodi tadi ya jadi injektor injektor nyemprot bahan bakar langsung ke dalam ruang pembakaran dan udara-udara masuk dari filter dari filter lewat selang ini terus lewat trotel bodi tadi kemudian masuk juga ke langsung ke ruang bakar jadi antara bahan bakar dan udara itu bercampurnya langsung di dalam ruang bakar ya beda dengan dengan karburator ya kalau karburator kan bahan bakar sama udara nyampur di karburator baru masuk bareng-bareng ke ruang bakar kalau injeksi itu beda jalur bahan bakar dan jalur udara beda-beda ya jadi harus diperhatikan kalau jalur bahan bakarnya yang diperhatikan adalah kebersihan filter bensin ya karena kalau filter bensin kotor juga bikin bahan bakarnya nggak lancar terus kebersihan injektor ya ini injektor ya injektor ini nah ini ya ini 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 lubangnya kecil banget lubangnya kelihatan nggak guys nggak kelihatan ya karena kecil saking kecilnya ya ini loh ini ada lubang kecil-kecil ini namanya injektor nah ini kan dia nyemprotin bahan bakar ya nah ketemunya sama udara di sini ya di sini loh ya nyemprotin bahan bakar ketemu sama udara langsung Mas Gepeng montir andalan yes terima kasih Imah Isha ya ini tadi bahan bakar nah ini throttle body ini throttle body ini jalur udara ya udara masuk ya pembakaran terjadi itu kan karena ada oksigen ya jadi sebenarnya yang masuk ke sini itu bukan hanya udara ya oksigen jadi sensor itu sensor oksigen ya kadar oksigen yang masuk ya jadi pembakaran itu terjadikan karena ada oksigen kalau nggak ada oksigen kamu lihat di kamu ruang vakum itu kan nggak mungkin ada pembakaran kalau ruangan vakum ya kamu hidupin lilin kamu tutup glass itu aja kan lilinnya lama-lama mati ya kan karena nggak ada oksigen ya jadi ini oke kembali ke jalur dan zakat tadi ya jadi tank itu ada filter pompa bensin terus selang selang langsung masuknya ke injektor yang perlu diperhatikan kebersihannya adalah filter kemudian injektor nih ya lubang injektor nah ini injektor ini lubangnya ini sama rambut ini lebih besar rambut ya lubangnya kecil-kecil banget kelihatan nggak ya hampir nggak kelihatan oke nah itu makanya kalau sampai apa injektor kotor lubangnya ini kotor ke kena kerak kena kerak-kerak dari sisa bahan bakar itu ya itu juga menyebabkan aliran bahan bakar juga nggak lancar ya akibatnya motornya juga kadang-kadang bisa seperti merebet gejala merebet terus gejala apa namanya batuk-batuk itu juga sebabnya bisa juga dari injektor yang lubang injektor yang kotor atau filter bensin kotor juga bisa ya batuk-batuk atau berberebet tuh bahan bakar nggak lancar tuh karena filter kotor lubang injektor juga kotor bisa terus kemudian kalau yang udah ini jadi bahan bakar udara masuk dari filter ya yang harus bersih yang harus diperhatikan kalau udara itu saluran udara itu filter filternya harus diperhatikan karena supaya apa kalau filter sampai kotor nggak diganti ya efeknya ke trotol trotolnya jadi cepet kotor ya guys ya ini seperti ini oke ya jadi kebersihan kalau yang saluran udara itu yang harus diperhatikan itu yang harus diperhatikan itu kebersihan filter udara ya kalau yang dari udara itu filter udara supaya trotolnya enggak enggak cepet kotor ya jadi kan itu kan kalau filter udara itu kan tiap 5000 kilo itu harus dicek ya itu itu juga tergantung dari daerah tempat tinggal kamu masing-masing ya guys ya filter itu tergantung dari daerah tempat kamu tinggal masing-masing jadi kalau di kota-kota besar yang banyak yang banyak polusi itu biasanya filternya mesti cepet kotor ya seperti di Jakarta Surabaya Semarang kota-kota besar yang banyak polusi itu filter cepet kotor ya jadi tiap ganti oli sebaiknya filter tidak dicek tiap ganti oli standar ya oli standar kan tiap 3000 kilo ya tiap ganti oli standar tiap 3000 kilometer tuh filter udara harus dicek ya kalau yang di kota-kota kecil enggak banyak polusi sih 5000 kilo itu tiap 5000 kilo dicek ya ya oke paham ya jadi kalau trotol jalur udara tuh namanya di trotol ini ya itu yang perlu diperhatikan adalah kebersihan kebersihan filter udara ya supaya trotolnya enggak sampai kotor kadang oh ya eh khusus untuk motor injeksi ya guys ya jangan pernah kalau filter kotor terus dibolong-bolong itu sangat tidak di perbolehkan ya jadi untuk motor injeksi kalau filter kotor itu sebaiknya diganti ya jangan sampai filter kotor terus dibolong-bolong ya keakibatnya malah kotoran-kotoran itu nanti masuk di sini nah ini bisa apa bisa bampeti lubang-lubang kecil di sini ya ya jadi kalau lubangnya ini kebampetan kotoran ya motormu juga akhirnya juga nggak lancar juga batuk-batuk bisa berbet bisa ya oke ini 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 tadi jadi jalur pembakaran ya jalur bahan bakar dan udara oke sekarang kita ke yuk dilihat ke CVT nah CVT CVT ini juga penting guys khusus kesehatan CVT karena CVT ini kalau di motor Matic nih sebagai penyalur daya dari mesin ke roda ya jadi ini penyalur kalau motor manual tuh gerantai ya kalau motor Matic ini penyalur dayanya tuh di sini ya di dalam nah ini ini filter bensinnya kelihatan ya loh ini ada kotorannya hitam-hitam ini kotoran loh hitam-hitam ini kotoran guys teks jadi sebaiknya diganti sih sebaiknya diganti jadi kalau di CVT itu ini ya lo diperhatikan panbale nah ini karena panbale ini sebagai penyalur daya ya travel travel kalau bilang ya ya orang umum bilangnya ini panbale umumnya ini panbale emas ininya kotor ganti ya filter bensinnya jadi travel ini juga harus diperhatikan ya karena umurnya ini ada umurnya silah ini sudah pecah-pecah guys sudah pecah-pecah kalau sudah pecah-pecah ini bahayanya kalau putus di jalan kalau putus di jalan nanti motornya enggak bisa jalan ya kalau ano jadi terus kebersihan rumah loler juga diperhatikan ya karena kalau kebersihan rumah kalau rumah loler kotor nanti menyebabkan rollernya cepat peang ya karena kena kotoran jadi penyebab menyebabkan lolernya cepat peang nah CVT ini juga harus berhatikan kebersihannya karena ini bagian penting sebagai penyalur daya dari mesin ke roda ya ada di CVT sini ini lolernya masih bagus ini lolernya masih bagus saya belum 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 peang-peang lolernya masih bagus nih belum peang-peang kalau kalau kotor itu nanti nanti ini kan ganjel bikin kontrolernya peang-peang kalau kotor oke oke ya guys itu tadi live hari ini ya saya bagi info bagi info pentingnya perawatan rutin ya guys ya jadi motor metik itu kan jalur bahan bakar dan jalur udara beda terus penggeraknya itu ada di CVT itu tadi ya itu harus diperhatikan jadi motor metik injeksi motor injeksi dan metik itu perawatannya lebih khusus ya jadi ada ada karena jalur bahan bakar dan udara itu beda-beda ya Jadi banyak orang yang banyak dari konsol kilat dan konsol-konsolnya itu yang masih belum paham dengan motor injeksi dan metik ya kalau kalau yang motor manual sih penggeraknya cuma gerantik ya guys tapi kalau metik itu penggeraknya ada di CVT ya jadi harus diperhatikan kesehatan CVT kebersihannya terus kemudian apa itu kan kan ada drive belt ada roller ada kampas ganda ada puli ya itu adalah yang bertugas menyalurkan daya dari mesin ke roda ada di CVT jadi kalau CVT mu nggak sehat juga motor mu ya larinya juga nggak sehat ya Oke jadi perlu diperhatikan tadi ya jalur bahan bakar itu yang diperhatikan filter bensin supaya pompa pompa bensin dan injektornya awet ya nggak cepat kotor terus kemudian kalau di jalur udaranya itu filter udara supaya filter udara diperhatikan supaya throttle nya itu nggak cepat kotor Oke guys jadi filter udara juga ganti rutin kalau kotor ganti kalau kotor ganti ya jangan pernah kotor dibolong-bolong ya oke sangat haram sekali itu guys kalau motor injeksi Oke guys Oke sampai salam modifikasi Indonesia semoga bermanfaat thank you for watching salam sukses dan sehat buat anda saya dan semuanya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih